Yesus itu bukan juru selamat. Saudara, mungkin kalau yang menyampaikan pernyataan ini bukan orang Kristen, gak akan jadi masalah, karena memang ia tidak percaya kepada Yesus. Akan tetapi apa jadinya kalau ternyata hal ini disampaikan oleh seorang Kristen, bahkan seorang pendeta? Heboh, banyak orang jadi heboh, hingga video pernyataan ini viral di bulan Juni 2023 lalu. Dan tentu saja pernyataan ini kemudian mendapatkan banyak respon, baik dari kalangan Kristen maupun non-Kristen. Dengan adanya banyak tanggapan yang bermunculan, menunjukkan bahwa pernyataan ini berpotensi menimbulkan kebingungan, bahkan bisa menyesatkan pikiran orang tentang siapa Yesus Kristus, menjadi semacam panggilan bagi gereja. Untuk mempercakapkan doktrin Kristologi bukan hanya dalam kelas katekisasi, tapi juga dalam ruang publik seperti Sapa Gembala kali ini. Melalui pembahasan ini, kita sebagai bagian komunitas dari orang percaya menjawab panggilan untuk menjelaskan keredo atau keyakinan kita tentang Yesus Kristus yang menjadi fondasi acuan praktek hidup keimanan yang dimiliki, baik secara personal maupun secara komunal. Sedara, menanggapi pernyataan kontroversial tentang Yesus Kristus di Juni 2023 tadi, sebenarnya hal semacam itu bukan sesuatu yang baru. Sebab sejak awal kekristenan, kita dapat menemukan keberadaan aliran-aliran Peseudo atau aliran Kristen Semu, di mana pengajarannya yang nampak serupa tapi tak sama dengan ajaran Kristen. Seperti aliran doketisme yang menolak inkarnasi Yesus sebab bagi mereka Yesus hanya memiliki satu tubuh surgawi. Mereka beranggapan bahwa dalam penderitaan yang dialaminya, Yesus tengah berpura-pura. Bahkan kematian di kayu salib bagi mereka, hal itu dilakukan dengan peran pengganti Yesus. Sudara juga dapat menemukan keberadaan aliran manikisme dan monofisitisme yang juga mengajarkan Yesus hanya memiliki satu kodrat, yaitu kodrat ilahi. Tentu dengan bangunan pemahaman masing-masing. Sudara, tidak hanya aliran yang mengatakan Yesus punya satu kodrat, tetapi juga ada yang lain, seperti aliran Nestorian yang mengajarkan bahwa Yesus eksis sebagai dua pribadi, yaitu sebagai manusia Yesus dan sebagai putra Allah atau Logos. Aliran Nestorian tidak melihat Yesus sebagai satu pribadi yang menunggal, sehingga Allah putra dipisahkan dari Yesus. Selain itu juga ada aliran arianisme yang mengajarkan Yesus Kristus adalah putra Allah yang diperanakan Allah Bapak dan berbeda dari Allah Bapak. Bagi kelompok ini, keberadaan Yesus lebih rendah dari Bapak. Dan mereka menyimpulkan, karena Yesus sebagai ciptaan, maka Yesus bukan Allah pada dirinya. Sudara, ajaran-ajaran Peseudo atau aliran Kristen Semu yang tadi diungkapan bermunculan dalam komunitas Kristen itu menunjukkan adanya upaya manusia untuk dapat mengungkapkan pemahaman imannya. Tapi di dalamnya telah dirasuki oleh pengaruh filsafat, pengaruh paham kebudayaan-kebudayaan tertentu, bahkan juga keberadaan kepercayaan agama lain masuk di dalamnya. Hingga kehadiran ajaran semu tentang Yesus dalam kemanusiaan dan keilahiannya tadi, ternyata tidak hanya membuat kaum awam bingung dan terpengaruh, tetapi juga bahkan menimbulkan perdebatan teologis di antara para teolog. Hingga kemudian kita dapat menemukan dalam sejarah kekristenan adanya karya dari Irenius, Tertulanius, dan Origenes sebagai bukti betapa sengitnya perdebatan teologi tentang kemanusiaan dan keilahian Yesus. Saudara, kesimpang siuran ajaran-ajaran yang merasuki kekristenan itu mendorong gereja untuk merumuskan kepercayaannya. Sehingga kita kemudian mengenal rumusan kredo dalam pengakuan iman Rasuli, pengakuan iman Nisia Konstantinopel, dan pengakuan iman Atanasius. Di dalam pengakuan-pengakuan iman tersebut, ditegaskan sikap percaya gereja terhadap Yesus Kristus. Bagi gereja, Yesus Kristus tidak hanya bertabiat ilahi saja seperti yang dipahami oleh kaum doketisme atau kaum manikisme dan juga monofitisme. Namun juga Yesus itu bukan bertabiat dua, yaitu Allah dan manusia seperti yang diajarkan oleh Nestorian. Sebab dengan dasar kesaksian Alkitab, gereja menemukan tabiat Yesus Kristus itu dua dalam satu oknum, di mana tabiat manusia dan tabiat ilahi dalam diri Yesus Kristus tidak bercampur dan tidak berubah, tidak terbagi serta tidak terpisah. Senapas dengan sikap iman gereja secara universal, maka secara otentik GKI dalam tata dasar pasal tiga mengungkapkan pengakuan imannya. Di sana tertulis, GKI mengakui imannya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, sumber kebenaran dan hidup. Yesus adalah kepala gereja yang mendirikan gereja dan yang memanggil gereja untuk hidup dalam iman dan misinya. Kemudian GKI juga memiliki pengakuan iman bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menjadi dasar dan norma satu-satunya bagi kehidupan gereja. GKI dalam persekutuan dengan gereja Tuhan Yesus Kristus di segala abad dan tempat menerima pengakuan iman Rasuli, pengakuan iman Nisya Konstantinopel dan pengakuan iman Antanasius. Hal itu menunjukkan bagaimana keredo atau keyakinan iman GKI tentang Yesus Kristus di mana GKI menjadikan Alkitab sebagai dasar bangunan keyakinannya. Lewat pernyataan iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Dunia, sumber kebenaran dan hidup, membuat kita menemukan pijakan sikap GKI yang menolak pengajaran Kristen semu tentang Yesus Kristus yang nampak serupa tapi telah mengurangi hakikat dan martabat Yesus pada dirinya. Sebagai penjelasan mengapa lahir pengakuan iman tersebut, jawabnya tidak lain, karena dalam Yesus Kristus terjadi inkarnasi Allah yang menjadi manusia. Saudara, konsep inkarnasi Yesus itu bukan pendapat tanpa dasar sebab banyak bagian dari Alkitab menjelaskannya. Misalkan Yohanes 1 ayat 1 yang berkata mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dilanjutkan di ayat 14 yang berkata firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran. Tidak ada hanya itu, pasal dalam Filipi 2 ayat 6-8 diungkapkan bahwa Tuhan Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesatuan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu saling. Jadi jelas, Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan manusia dua dalam satu oknum. Sejak kelahiran, dalam karya pengajarannya, kematian dan kebangkitan sampai kenaikannya ke sorga, kita dapat melihat bagaimana tabiat manusia dan tabiat ilahi dalam diri Yesus Kristus tidak bercampur dan tidak berubah, serta tidak terbagi dan tidak terpisah. Sedara, keberadaan inkarnasi Allah menjadi manusia itu merupakan poin penting dalam karya keselamatan. Kita mengingat dalam penamaan pribadi Yesus diberikan penjelasan identitas sebagai Yehoshua atau Tuhan menolong. Dan Yesus merupakan sosok yang diurapi sehingga ia pantas menyandang nama Kristus. Keberadaan Kristus Yesus tadi mendatangkan keselamatan bagi manusia. Membuat Yesus bukan guru selamat yang mengajarkan ajaran keselamatan. Tetapi Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Sedara, jika kita bicara soal Kristologi maka rasanya tidak pernah ada waktu yang cukup. Sebab begitu banyak hal muncul karena kekayaan pengalaman akan Yesus. Akan tetapi biarlah penjelasan singkat dalam Sapa Gembala kali ini bisa menyegarkan ingatan kita kembali akan hal-hal yang mendasari fondasi kepercayaan kita sehingga kita tidak menjadi bingung dan tersesat. Ingat dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 mengingatkan kita bahwa sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Untuk itu saudaraku mari tetap waspada setia membaca firman Tuhan tekun dalam doa hingga dengan pimpinan roh kudus kita dapat memilih dan memilah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih telah menonton!